Ini ada true story saya mau share buat saudara-saudara. Kira-kira 3 atau 4 minggu lalu, ada orang Indonesia baru sampai di Jepang. Waktu dia sampai di Jepang, karena mungkin dingin dan dia punya kebiasaan merokok, dia langsung ngerokok. Dan dia ngerokok, ngerokok. Waktu rokoknya habis, dia pikir Jepang itu Indonesia. Rokoknya langsung disentil. Dia buang rokok sembarangan. Saudara tau gak, ada orang Jepang yang ngeliat. Waktu nih orang Jepang ngeliat, dia gak marah sama orang Indonesia. Tapi dia ambil nih puntung rokok, dia liat masih nyala, dimatiin di aspal. Dia keluarin tisu dari sakunya, aspalnya dilap. Rokoknya ditaruh di tisu, dibuang ke tempat sampah. Dan saudara, orang Jepang kalau nolongin orang lain, itu honor, kehormatan buat dia. Jadi abis dia buangin ini puntung rokok di tempat sampah, dia datengin nih orang Indonesia, gak marah, dia nunduk. Honor buat dia, nolongin orang. Saudara tau, orang Indonesia nya culture shock. Orang Indonesia nya bengong. Hah? Kok bisa begitu? Budayanya mereka. Langsung nih orang Indonesia, besoknya jadi bersihan. Tidak pernah lagi buang sampah sembarangan. Karena liat sebuah kultur yang luar biasa. Saudara yang seneng sepak bola pasti tau lah. Waktu kesebelasan Jepang ikut piala dunia, supporternya beresin, bersihin stadion. Dari sampah. Bukan pencitraan, bukan. Karena mereka kulturnya, budayanya seperti itu. Bersih. Ya. Dan ternyata waktu saya cek dan cross check, ternyata anak-anak SD di Jepang, kelas 1 sampai kelas 3 SD, tidak belajar mata pelajaran. Tapi yang diajarin adalah budaya dan attitude di Jepang. Makanya bersih itu udah dari dalam. Udah budaya buat mereka. Yang bikin shock banyak orang. Nah beda negara tetangga kita, namanya Singapura. Ya. Bersih cuma karena takut didenda. Bersih cuma karena takut ada polisi. Takut ada aparat. Dan seterusnya.